Sampah yang memenuhi kolong jalan tol Tanjung Priok, Jakarta Utara mulai dibersihkan. Sebanyak 20 gerobak motor dikerahkan untuk mengangkut lautan sampah itu. Salah satu kesulitan yang dialami saat mengangkut sampah yaitu lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan besar lantaran tidak ada akses jalan di lokasi tersebut. Untuk mengetahui kondisi terkininya, kita bergabung bersama Perilia Garvalo dan Jurukamera Dwi Nanto serta pilot drone Yanwar Ramadzia. Ya, Lia, seperti apa tumpukan sampah di kolong jembatan tol Tanjung Priok, Lia? Ya, Julita, tumpukan sampah yang berada di bawah kolong tol Wiyo-Towiyono Tanjung Priok memang dari pagi tadi memang sudah mulai dibersihkan. Di lokasi sendiri kami melihat dua alat besar sudah disiagakan untuk membersihkan sampah yang ada di bawah kolong tol ini. Kami juga melihat, Julita, sejak pagi para petugas kebersihan sudah memindahkan sampah menggunakan alat berat yang berada di pinggir jalan menuju dipindahkan lebih ke dalam lagi sehingga memang tidak mengganggu akses jalan yang ada di sini. Julita, sampah yang berada di bawah kolong tol Tanjung Priok ini membentang sepanjang 600 meter dengan ketinggian 2 meter. Ini kami lihat memang sudah menyatu dengan tanah dan sampah ini berasal dari warga. Kami melihat dari pagi pada saat petugas membersihkan sampah ini masih banyak masyarakat yang datang ke sini membawa dengan kantong-kantong sampah dan membuang sampah mereka di sini. Setelah kami bertanya pada masyarakat memang di sini merupakan tempat sehari-hari ataupun biasanya mereka membuang sampah. Di sini pun juga menjadi tempat membuangan sampah bagi 5 kelurahan yang berada di sekitar Tanjung Priok ini sehingga memang giat pembersihan sampah ini memang diarahkan langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, yang mengatakan bahwa memang lautan sampah ini harus dibersihkan untuk menjaga lingkungan dan juga tidak menimbulkan penyakit begitu bagi warga yang berada di sekitar sini. Julita. Apa kendala dalam proses pembersihan sampah ini? Julita, ada beberapa kendala yang dialami oleh para petugas pada saat membersihkan sampah ini salah satunya adalah akses jalan yang memang sulit dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar atau alat-alat besar yang masuk untuk membersihkan sampah ini sulit dikarenakan memang akses jalan yang susah dilewati. Saat ini kami melihat memang ada truk sampah yang cukup besar masuk dikarenakan memang alat besar ini sudah memindahkan sampah dari jalan begitu ya menutupi jalan untuk lebih masuk lagi ke dalam sehingga proses untuk pembersihan dan juga pengangkutan sampah dari di bawah kolong tol ke dalam mobil ini lebih mudah seperti itu. Aksesnya pun ketika hujan ini lebih sulit lagi dikarenakan memang untuk kendaraan-kendaraan besar seperti dua truk sampah ini di belakang saya ini memang tidak bisa lewat sehingga memang pemerintah Jakarta Utara sendiri dalam hal ini dan selingkungan hidup sudah menyiagakan 20 gerobak motor sampah sehingga jika tidak bisa kendaraan masuk maksud saya adalah kendaraan besar masuk untuk mengangkut sampah maka 20 gerobak motor ini sudah disiagakan untuk mengangkut sampah sehingga aksesnya memang lebih mudah. Julita dan juga pemirsa memang pemerintah kota Jakarta Utara ini memang sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan juga elemen-elemen terkait ini diantaranya adalah baik itu kelurahan, kecamatan dan juga masyarakat untuk memang bersama-sama membersihkan lautan sampah yang berada di bawah kolong tol Tanjung Priuk ini dan memang pemerintah sendiri menargetkan selama satu bulan kita lihat bahwa tumpukan sampah ini begini banyak setelah satu bulan ini memang lautan sampah yang berada di bawah kolong tol ini dapat dibersihkan sehingga tidak menjadi seorang penyakit begitu dan juga tidak merusak lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kolong tol ini. Julita Ya, lihat terima kasih atas informasinya demikian pemirsa Perilia Karvalo dan Juru Kamera di Winanto serta pilot drone Yanua Ramad Syam melaporkan langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.